Intro Hai teman-teman Jumpa lagi disini dengan Nyai Symbolon Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan lancar rejekinya Nah di video kali ini Aku pengen masak Untuk menu makan siang teman-teman Menu makan siang hari ini Rencananya itu aku pengen masak itu Tempe goreng Ikan asin ditambah sambal terasi Ala aku Oke teman-teman ini aku lagi Menggoreng tempenya dulu Setelah udah matang Kayak gini ini langsung kita angkat Aja dulu ya Terus disini aku lanjutin lagi Buat menggoreng ikan asinnya teman-teman Ikan asinnya ini namanya ini Ikan asin kepala batu sih Kalau dikit orang Medan Ngomongnya ya Sambil menunggu ikan asinnya mateng Ini tempenya aku pindahin dulu ke piring Biar nanti saringannya ini Bisa aku pakai lagi Buat saring si ikan asin Teman-teman Nah ini udah matang Langsung kita angkat aja Bagian lauknya kan udah matang teman-teman Nah sekarang aku mau membuat sambal terasi Nah pertama-tama itu Bawang merah sama bawang putih Aku warung dulu seperti ini Jangan terlalu matang juga Nah ikan asinnya aku pindahin dulu Aku satuin ke tempingnya tadi Bawang putih sama bawang merahnya Setengah matang aja teman-teman Setelah itu Insinya aku tambahin langsung Cade gila Ini aku bikin lumayan banyak Karena bener-bener Aku pengen bikin yang bener-bener pedas Nah aku tambahin juga Kurang lebih 4 butir Semirik Nah ini kita aduk-aduk Kita goreng Terus ditambahin tomat Tomat yang udah dipotong-potong ya teman-teman Ini aku goreng-goreng dulu sebentar Sebentar aja Jangan terlalu lama Nah ini udah bisa diangkat Langsung diangkat aja Aku mau bikin sambil kerasi ini Yang tahan lama teman-teman yang awet Disimpan berminggu-minggu Bahkan berbulan di dalam kulkas Nah sekarang aku mau ulek dulu Semua bahan-bahan yang udah Aku goreng tadi teman-teman Disini langsung aku tambahin aja Kurang lebih 1 sendok teh garam Terus setengah sendok Terus setengah sendok Penyedap rasa Seperti biasa aku pake yang rohiko ya Oke ini langsung diulek-ulek aja dulu Sampai halus Oke teman-teman ini sambalnya udah halus Nah sekarang tinggal kita tambahkan terasi Aku pake terasi yang sasetan yang ada di warung Aku beli di warung yang terasi abis ya Yang 2 biji kecil Jangan lupa terasinya itu digoreng dulu Atau dibakar dulu ya teman-teman Sebelum ditambahkan ke sambalnya Disini aku siapin lagi penggorengan Tapi tanpa minyak teman-teman Sambal yang udah halus tadi itu Aku goreng lagi Ini tinggal ditunggu aja Sambalnya itu sampai agak kering ya teman-teman ya Disini langsung aku tambahkan aja Daun jeruk sama serai Biar nanti sambalnya ini makin wangi Setelah sambalnya udah kering seperti ini Aku tambahin lagi sedikit minyak teman-teman Nah bagi teman-teman yang suka minyaknya lebih banyak Atau seperti kayak sambal-sambal badang gitu ya Minyaknya banyak boleh ditambahin lebih lagi ya Tapi berhubung karena aku sukanya minyaknya sedikit aja Makanya aku tambahin minyaknya sedikit aja teman-teman Terakhir aku tambahin itu gula merah teman-teman Sedikit aja gula merahnya Karena emang gak terlalu suka manis teman-teman Finally akhirnya ini sambal terasik yang aku masak ini udah mateng Tinggal aku pindahin dulu ke mangkok Wow Udah gak sabar nih mau santep Tapi sebelum bersantep Ria Disini aku siapin dulu Sayurannya lalapanya teman-teman Disini ada aku siapin Selada sama timur Harap maklum ya teman-teman Di belakang ada anak aku Si Gowi itu lagi ngadu-ngadu berantem Sama abangnya Ini dia teman-teman Menu makan siangku hari ini Ada tempe goreng Ikan asin Sama sambal terasi Ditambah lalapan Selada dan timun Seger banget Seperti teman-teman Aku udah gak sabar mau cicipin Ini aku mau siap-siapin dulu Untuk makan siangku teman-teman Nah buat teman-teman yang hari ini masih bingung Mau masak makan siang apa Boleh nih Samain sama menu makan siangku teman-teman Atau buat teman-teman nanti yang mau berbuka puasa Boleh juga ya kan Dengan masakan simple Masakan Indonesia banget ini Pasti semua orang di rumah pada doyan makan Semuanya pasti suka menu yang satu ini Ya gak teman-teman Aku udah cobain sambalnya Dan ini bener-bener pedes banget teman-teman Dan ini bener-bener enak banget teman-teman Apalagi ditambah lagi tempe Sama ikan asin Tambah sambal Itu udah perpaduan yang paling komplit Makan gini aja itu di rumah Udah super duper Endul Endul surendul Takendul kendul Nah teman-teman Oh iya Untuk informasi aja buat teman-teman Yang ingin mencoba sambal terasi ini Ini sambal terasinya bisa disimpan loh Tinggal kita simpan aja ke toples yang Kedap udara Kita simpan di kulkas Itu tahan sampai berminggu-minggu Bahkan satu bulan lebih Itu tahan teman-teman Oke deh teman-teman Sampai disini dulu video kita untuk hari ini Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Dan buat teman-teman yang belum subscribe Subscribe Like, comment, dan share video ini ya teman-teman Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video-video kita selanjutnya teman-teman Bye-bye Sub indo by broth3rmax